Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana melaksanakan upacara penaburan bunga di Laut Panjang pada hari Rabu 10 November 2021 dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan juga menghormati jasa-jasa pahlawan nasional Indonesia. Turut hadir juga beberapa veteran Bandar Lampung dalam kegiatan tahunan itu. Generasi penerus bangsa mesti mengingat serta merenungkan proses kemerdekaan bangsa Indonesia dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme untuk meneruskan cita-cita pahlawan nasional yang telah berjuang melawan penjajahan. Kalau kita tak berguna, jadi tak berguna untuk pahlawan kita itu dimana saja bisa dijatuhkan. Masih rasa terima kasih kita seperti kepada pahlawan. Rasa terima kasih kita, ayo kita bersama-sama bekerja dengan baik, melakukan tugas sesuai dengan fokusnya masing-masing. Ibu Ruan Angga, Bu Amin, jadi imam kita sebagai pekerja, dimana saja berada, kita melakukan hal dengan baik sesuai dengan fokusnya. Rasa terima kasih kita kepada pahlawan kita. Dan mudah segala sesuai ini pahlawan menolakkan kita sebagai penerus bangsa, biar bisa menjadi lebih baik untuk daerah, bangsa, dan dunia. Salah satu veteran bernama Damiri pun berharap, generasi muda senantiasa belajar dan berjuang demi kemajuan daerahnya, sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang gugur di medan perang. Menurutnya, tantangan generasi muda saat ini hanya perlu meneruskan yang telah dirintis para pahlawan. Tidak, anak-anak muda kami, baik-baik darut, diberikan kegiatan banyak, ya. Karena nanti apa yang kita adakan, jangan tersebut, masih kesatukan, akan sayang. Kalau harapan para pemerintah kira saat ini apa, Pak? Bahkan untuk pemerintah harus betul-betul perhatikan untuk menangisih daripada kekurangan-kurangan dari jangka ini. Terima kasih.